Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Esa Mintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa Dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke 309 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Pandan Wangi menundukkan kepalanya Tetapi tanpa dapat ditahannya lagi ia tersenyum Ia mendapat kesan tersendiri atas anak muda yang gemuk itu Kesan yang berbeda dengan kakaknya Gupito Kakaknya nampak lebih bersungguh-sungguh menanggapi persoalan Meskipun kadang-kadang ia mau bergurau juga Namun apabila gembala itu telah bermain dengan serulingnya Terasa bahwa hidup baginya bukan sekedar sebuah permainan Terasa bahwa jangkauannya dan tanggapannya tentang masalah-masalah yang dihadapinya Agak lebih dalam dan bersungguh-sungguh Tiba-tiba saja ia mendapat kegembiraan bersama kedua anak-anak muda itu Selama ini ia merasa hidup di dalam kungkungan kemuraman Ia tidak pernah melihat wajah-wajah yang gembira dan cerah seperti wajah anak muda yang gemuk itu Wajah yang kekanak-kanakan Sebenarnya ayah pun menunggu kalian Berkata pandan wangi tanpa disadarinya Tetapi kalian tidak datang ke biliknya bersama pemimpin-pemimpin pengawal yang lain Kami bukan pemimpin pengawal Sahut Gupolo Kami tidak pantas untuk berada di dalam bilik itu bersama-sama dengan para pemimpin yang lain Ah, kau Desis pandan wangi Tetapi kalian adalah tamu-tamu kami Marilah Ayah sekarang sedang tidur Nanti kalau ayah sudah bangun Kalian harus segera menghadap Sekarang marilah aku jamu kalian dengan makan Sekaligus makan malamku kemarin Potong Gupolo Pandan wangi tersenyum pula Senyumnya menjadi semakin cerah Sudah agak lama ia tidak pernah tersenyum dan apalagi tertawa Karena keadaan di sekitarnya Dan kini ia merasakan dorongan di dalam hatinya untuk tersenyum Baik Jawabnya Makan pagi, malam, dan siang sama sekali Gupolo tertawa Suara tertawanya lepas tidak tertahan-tahan Meskipun tidak terlampau keras Sedang Gupito ikut tersenyum pula karenanya Agaknya Gupolo memang tidak dapat meninggalkan kebiasaannya Setiap kali ia selalu masuk ke dapur Memungut apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam mulutnya Daging lembu Kambing Paha ayam dan bahkan apa saja Secukil kelapa pun boleh juga Marilah Ajak pandan wangi pula Jangan menolak rejeki Katanya kepada Gupito Sudah aku katakan Bahwa yang penting bukan makanan yang akan kita terima Tetapi kesempatan untuk menjadi seorang tamu Ah Desah pandan wangi Gupito menarik nafas dalam-dalam Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Ia tidak dapat tinggal sendiri di halaman belakang Karena itu ia pun melangkah masuk ke dalam dapur Bersama Gupolo mengikuti pandan wangi Duduklah Tetapi tempat ini agak kotor Akulah yang lebih kotor Aku buatkan minum untuk kalian Kemudian makan pagi Tetapi aku hanya dapat menghidangkan apa yang ada saja Karena bibi di rumah ini agaknya belum masak Mungkin bibi sedang mencuci pakaian Atau keluar sebentar untuk sesuatu keperluan Terima kasih Jangan merepotkan Kami pun masih belum mandi Kami akan minum saja Nanti sesudah mandi Barulah kami akan makan Jawab Gupito Tetapi adikmu sudah sangat lapar Biarlah ia membiasakan diri menahan lapar dan haus Tetapi ia pun harus mandi dulu Membersihkan darah yang masih belum mampet benar Darah? Bertanya pandan wangi Lihat Bundaku terluka Meskipun tidak begitu dalam Jawab Gupolo memperlihatkan Noda-noda darah di bajunya yang kotor dan sobek itu Tidakkah luka itu diobati? Ayahku seorang dukun Aku sudah dibekali dengan obat-obat yang dapat menolong luka-luka yang ringan Seperti lukaku ini Pandan wangi mengangguk-anggukkan kepalanya Sambil menyiapkan minuman kedua anak-anak muda itu Ia berkata Sudah agak dingin Tetapi cukuplah untuk menghangatkan perut Terima kasih Pandan wangi pun kemudian meletakkan mangkuk-mangkuk minuman Dan itu diambil bambu Air serih dengan gula kelapa Bahkan disertai beberapa potong makanan Terima kasih Terima kasih Kupolo mengangguk-anggukkan kepalanya Aku ambilkan makan untuk kalian kalau masih ada Meskipun sisa makan kemarin sore Kami akan mandi dahulu Jawab Gupito Biarlah kami makan bersama para pengawal yang lain Minum dan makanan ini sudah lebih dari cukup Iya Jangan terlampau sibuk Duduklah Itulah yang penting Sahut Gupolo Ah Sekali lagi pandan wangi berdesah Wajahnya menjadi kemerah-merahan seperti jambu yang menjelang tua Betapa inginnya pandan wangi duduk bersama mereka Berbicara dan bergurau Namun ia tidak dapat melakukannya Sebagai seorang gadis ia masih selalu dibayangi oleh perasaan malu Karena itu ditemuinya keduanya sambil mengerjakan pekerjaan apa saja Membuat api Membuat api merebus air dan pekerjaan pekerjaan dapur yang lain Duduklah Berkata Gupolo Sehingga Gupito terpaksa menggamitnya Kenapa? Gupolo malah bertanya Bukankah tidak apa-apa? Aku mempersilahkannya duduk Desis Gupito Kenapa? Gupito menggeleng-gelengkan kepalanya Sedang wajah pandan wangi menjadi semakin merah Sehingga tangannya menjadi kemetar Namun dalam pada itu Terkilas di dalam kenangannya Masa-masa kecilnya Terasa seperti kesegaran menyusup ke dalam dadanya Seperti pada masa kanak-kanak Kakaknya si Danti Setiap kali berada di rumah Selalu membawanya bermain-main Tertawa Bergurau dan bahkan berkejar-kejaran Oh Betapa segarnya masa kanak-kanak itu Katanya di dalam hati Namun justru karena kenangan itu Maka wajahnya pun menjadi semakin suram Apalagi kini ia dihadapkan pada suatu kenyataan Bahwa kakaknya si Danti telah memusuhi ayahnya Dan bahkan telah membakar seluruh tanah perdikan ini menjadi apu Tetapi pandan wangi berusaha menyembunyikan perasaannya terhadap kedua anak-anak muda itu Ia tidak mau menyeret mereka ke dalam kemuramannya Keduanya adalah anak-anak muda yang gembira Apalagi yang gemuk itu Seakan-akan sama sekali tidak pernah mengalami kesulitan di dalam hidupnya Seperti di masa kanak-kanak Untuk mengurangi ketegangan di hatinya Pandan wangi yang sedang membersihkan pokok bambu itu berkata Nanti kalau ayah bangun Kalian harus segera menghadap Ayah memerlukan kalian Kupolo menarik nafas Kau aneh Kau belum mempersilahkan aku makan makananmu Kau sudah akan mengusir aku Mau tidak mau pandan wangi harus tersenyum Tetapi ia senang bahwa ia dapat tersenyum Bukan sekedar senyum yang dibuat-buat Maaf Aku lupa mempersilahkan Minumlah dan makanlah Di dalam geletek itu masih ada persediaan makanan Kalau makanan itu habis Nanti biarlah aku tambah lagi Kupolo tertawa mendengarnya Hehehehehehe Terima kasih Terlalu kau Gumam Kupito Tetapi Kupolo tidak mempedulikannya Ia mengambil tidak hanya sepotong makanan Tetapi dua sekaligus Dengan sepenuh gairah Disuapkannya makanan itu ke dalam mulutnya Sikap itu justru terasa menyenangkan sekali Kalau Kupolo itu mempunyai pintu di dadanya Seakan-akan pintu terbuka Sehingga apa yang tersimpan di dalam dadanya Dapat dilihat tanpa selubung apapun Silahkan Tanpa sesadarnya ia berkata Sehingga Kupolo berpaling karenanya Sambil tersenyum ia menyahut Ketahuan juga agaknya Pandan Wangi pun tertawa Tetapi suara tertawannya segera terputus Ketika ia melihat seseorang yang bertubuh raksasa Berdiri di muka pintu Sejenak Pandan Wangi seakan-akan membeku di tempatnya Sorot mata Vrahasta membayangkan hatinya yang kurang senang Melihat keadaan di dalam dapur itu Sekali-sekali Vrahasta memandangi kedua anak-anak muda itu berganti-ganti Kemudian memandangi Pandan Wangi dengan tajamnya Kupito yang melihat kehadirannya pun menjadi berdebar-debar Anak yang bertubuh raksasa itu Tidak begitu senang kepadanya Karena itu untuk tidak menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki Maka ia selalu menghindari penturan pandangan Tetapi Gupolo mempunyai tanggapan lain Ia belum begitu mengenal Vrahasta Meskipun ia sudah mendengar serba sedikit tentang raksasa itu Namun Gupolo sama sekali tidak mempedulikannya Karena itu Maka tanpa mengacukan gelagat di wajah Vrahasta Gupolo berkata Hah? Kau datang juga? Kemarilah Makanan sudah tersedia Vrahasta mengerutkan keningnya Wajahnya tiba-tiba menegang Ia sama sekali tidak senang melihat sikap dan tingkah laku Gupolo Namun dengan demikian justru ia terdiam sesaat Kemarilah Jangan malu-malu Tidak ada orang lain Adalah kebetulan bahwa di geledek ada sisa makanan Berkata Gupolo selanjutnya Gupolo Bisik Gupito Jagalah dirimu sedikit Gupolo mengerutkan keningnya Hampir saja ia menjawab peringatan Gupito kalau Gupito tidak mendahulunya Jangan berteriak Jangan berteriak Orang ini mempunyai beberapa kelainan Gupolo mengangguk-anggukkan kepalanya Kini ia mulai memperhatikan wajah itu Wajah raksasa yang kaku Agaknya ia tidak pernah tertawa Rahasta kemudian melangkah masuk ke dalam dapur Dipandanginya pandan wangi dengan tajamnya Sejenak kemudian terdengar suaranya Apa kerja anak-anak ini disini? Pandan wangi masih selalu mencoba menahan dirinya Karena itu maka jawabnya Mereka belum makan sejak kemarin Aku kasihan kepada mereka Dan aku memberikan makanan untuk sekedar mengisi perut Hampir semua orang belum makan sejak kemarin malam Baru sebagian kecil saja dari mereka yang sempat makan lebih dahulu Pagi ini mereka masih juga belum makan Aku baru melihat nasi diantar ke gardu-gardu Dan ke tempat-tempat peristirahatan para pengawal Dan disini orang-orang asing ini Mendapatkan perlakuan khusus yang berlebih-lebihan Itu tidak adil Biar saja mereka pergi ke tempat para pengawal Untuk menerima makan mereka Kenapa harus disini? Dada pandan wangi menjadi berdebar-debar Ia menyadari betapa penting kedudukan warahasta di kalangan para pengawal Tetapi kata-kata itu sangat menyakitkan hatinya Ia sudah terlanjur menerima keduanya sebagai tamunya Tiba-tiba warahasta datang memaki-maki Nah biarkan mereka keluar Sambung raksasa itu Berhasta Berkata pandan wangi Aku sengaja membawa mereka kemari Supaya aku tidak kehilangan mereka lagi Bukankah kau mendengar juga Bahwa ayah memanggil keduanya untuk menghadap? Itu hanya sekedar sopan santun Dan aku pun akan membawa mereka menghadap Tetapi tidak di dapur seperti ini Kalau Bikede sudah bangun Biarlah keduanya datang ke dalam biliknya Kalau aku ikat mereka disini Mereka tidak akan pergi lagi Dan kita tidak usah mencarinya Nah itulah kepandean putri kepala tanah perjikan ini Sahut Kupolo Kalau kepada kami berdua ini disediakan makanan Minuman Apalagi ingkung ayam Maka sehari penuh Kami tidak akan beranjak dari amben ini Kupito menarik nafas dalam-dalam Sedang pandan wangi menggigit bibirnya Sementara Kupolo berkata terus Marilah Kisanak Minuman hangat Dan makanan yang agak wayu sedikit Justru membuat tubuh menjadi segar bugar Meskipun belum mandi Wajah Rahasta justru menjadi semakin tegang Dengan suara yang datar Ia berkata Tetapi tidak sepantasnya kalian mendapat perlakuan yang khusus Para pengawal tanah ini pun tidak mendapat perlakuan seperti kalian Bahkan para pemimpinnya Paman Samekto Paman Kerti dan aku sendiri Itulah bedanya Jawab Kupolo Aku adalah seorang tamu di tanah ini Tamu memang harus mendapatkan perlakuan yang lain Hanya tamu yang tidak sopanlah Yang tidak menurut ketentuan dari tuan rumahnya Ayo Jangan banyak bicara Aku adalah tuan rumah di atas tanah perjikan ini Murahasta Potong pandan wangi Tidak seorang pun yang akan menyangkal Tetapi siapakah aku ini Siapakah kiarku pati Apakah mereka bukan tuan rumah Aku telah mempersilahkan tamu-tamuku Masuk sekedar ke dalam dapur Aku minta kau mengerti Bukankah karena ayah dari keduanya itu Luka-luka ayah tidak merenggut nyawanya Sesaat Rahasta terdiam Ia memang tidak dapat menyangkal Bahwa demikianlah yang telah terjadi Tetapi ia pun tidak dapat mengelak lagi dari api kecemburuannya Yang semakin berkobar di dadanya Perasaan yang demikian bagi anak-anak muda Dapat menjadikan pendorong untuk berbuat sesuatu Namun dapat juga menjadi racun yang berbahaya Dan Rahasta justru menjadi semakin bermata gelap Dengan suara yang gemetar Ia berkata Pandan wangi Persilahkan tamumu meninggalkan ruangan ini Biarlah berada di ruang sebagai tamu yang terhormat Yang telah menyelamatkan nyawagi gede Biarlah paman samakto Paman kerti dan para pemimpin yang lain menemuinya Bukan kau Kau adalah seorang gadis Apakah kau telah berlaku sepantasnya bagi seorang gadis? Dada pandan wangi berdesir mendengar kata-kata Rahasta Agaknya Rahasta sudah tidak dapat menahan hati lagi Sehingga pandan wangi itu Menjadi semakin meyakinilah terbelakang dari sikap anak muda yang bertubuh raksasa itu Namun justru dengan demikian Runtuhlah perasaan iba di hati gadis itu Kemarahan yang telah merayapi jantungnya Tiba-tiba menjadi lilih Pandan wangi mengenal kemampuan Gu Pito dan menurut penilaiannya Tentu juga Gu Polo tidak akan jauh berbeda daripadanya Karena itu Maka perselisihan diantara mereka harus dihindari Menilik sifat kedua anak-anak muda itu Maka Gu Polo mempunyai cara yang lain Dalam menanggapi raksasa itu Kalau Gu Pito masih selalu berusaha untuk menahan dirinya Namun agaknya Gu Polo akan berbuat lain Karena itu Maka pandan wangi harus menjaga Agar diantara mereka tidak timbul salah paham Apabila demikian Maka Gu Polo pasti akan bertindak dengan sungguh-sungguh Sudah barang tentu bahwa rahasta pasti tidak akan dapat melawannya Dan kekalahan rahasta akan berakibat kurang baik bagi tanah pergikan ini Karena pertimbangan-pertimbangan itulah Maka pandan wangi kemudian mengambil suatu sikap yang kurang dimengerti oleh Gu Polo Tetapi sama sekali tidak mengherankan Gu Pito Baiklah Berkata pandan wangi kemudian Aku memang ingin mempersilahkan kalian Duduk di ruang depan bersama ayah kalian Paman Samekto Paman Kerti dan yang lain-lain Tentu saja setelah kalian makan makanan itu Gu Polo tercenung sejenak Dipandanginya wajah pandan wangi dan rahasta berganti-ganti Oh Pandan wangi berkata pula Atau barangkali kalian akan mandi dahulu Namun Gu Polo menggelengkan kepalanya Tidak Aku tidak perlu mandi Aku dapat makan tanpa mandi 10 hari 10 malam Apalagi di peperangan Dada pandan wangi berdesir Ia merasa bahwa tamunya yang gemuk itu merasa tersinggung Itulah yang dicemaskannya Tetapi kalau anak itu tetap berada di dapur Maka perselisihan yang lebih tajam mungkin akan terjadi Justru dengan rahasta Maaf Jawab pandan wangi kemudian Di ruang depan telah tersedia makan dan minum Sama sekali bukan makan kemarin Atau mungkin masih ada yang lain lagi Gu Polo menarik nafas dalam-dalam Tetapi tanpa disangka-sangka ia menjawab Yang penting bukan makanannya Aku berbangga Bahwa aku suatu ketika menjadi tamu putri kepala tanah perdikan menoreh Dada pandan wangi berdesir Ternyata anak muda yang gemuk itu sama sekali tidak mengacuhkan seleret Di wajah hura hasta itu Dan ketika pandan wangi menyambar sorot mata raksasa itu Hatinya menjadi kian berdebar-debar Namun Tiba-tiba Tiba-tiba Gupito turun dari Amben sambil berkata Terima kasih Itulah yang kami harapkan Di sini kami telah menerima makanan dan minuman Di ruang depan kami akan menerimanya untuk yang kedua kalinya Baiklah kami akan pergi ke ruang depan supaya kami tidak kehabisan Gu Polo mengerutkan keningnya Tetapi sebelum ia berkata sesuatu Sekali lagi Gupito mendahului Kalau kau mau Makanan ini dapat kita bawa Bukankah begitu? Pandan wangi mengangguk-anggukkan kepalanya Meskipun terasa menjadi kaku Apakah kalian memerlukannya? Namun Gupito menggeleng Terima kasih Kami memang ingin mandi lebih dahulu Lalu kepada Gupolo ia berkata Marilah Sekali lagi Gupolo menarik nafas dalam-dalam Tetapi dengan malasnya ia pun berdiri dan berkata Aku sebenarnya lebih senang duduk di sini Kalau bukan yang mempersilahkan aku masuk itulah yang mempersilahkan aku keluar Aku akan tetap tinggal di dalam dapur Bukan maksudku mempersilahkan kau keluar Sahut pandan wangi Namun memang sepantasnya seorang tamu berada di ruang depan Aku justru minta maaf Bahwa aku telah mempersilahkan kalian duduk di dapur Kau tidak perlu memakai terlampau banyak alasan pandan wangi Sahut rahasta tiba-tiba Sebaiknya kau memang berterus terang mengusir mereka Apakah salahnya? Kau adalah putri gigi gede menoreh Jangankan menyuruh mereka keluar dari dapur ini Bahkan kau dapat mengusirnya dari telatah menoreh Sebersit warna merah membayang di wajah Gupolo Berbeda dengan Gupito Maka tiba-tiba ia bertolak pinggang Pandan wangi menjadi bingung Maksudnya adalah untuk menjegah perselisihan Namun justru mereka seakan-akan mendapat jalan untuk berpantah Sudahlah Pandan wangi hampir berteriak Kalian bukan anak-anak lagi Di ruang dalam Ayah sedang terparing karena lukanya Dan berusaha untuk beristirahat Di sini kalian bertenggar tanpa ujung dan pangkah Gupolo masih akan menjawab Karena ia melihat Rahasta memandanginya Dengan sorot mata kebencian Tetapi ia tidak dapat membantah lagi Ketika tangannya ditarik oleh Gupito Kau mempunyai kebiasaan yang kurang baik Gupolo Desis Gupito Kalau kau sedang lapar Makan alarmu menjadi terlampau pendek Tidak Ini bukan soal lapar Gupito berdesis Sambil menarik lengan adiknya Marilah Jangan membuat kesulitan Kau di sini menjadi seorang tamu Kau harus tunduk kepada tuan rumah Dan kita memang dipersilahkan keluar dari dapur Aku yakin Bahwa pandan wangi tidak akan ingin menyakitkan hati kita Wangi Anak yang kasar itulah Yang memang harus mendapatkan pelajaran sekali-kali Gupolo mengeram Tetapi ia sudah menjadi semakin jauh dari pintu dapur Kenapa anak itu tidak kau putar saja batang lehernya Ketika kau mendapatkan kesempatan untuk berkelahi Ah Kau terlalu terburu nafsu Itulah yang selalu dicemaskan oleh guru Gupolo mengumpat Ketika ia berpaling dilihatnya Pandan wangi juga meninggalkan dapur Justru keluar dari pintu belakang Dan cepat melingkari sudut rumah Masuk ke pintu butulan samping Sebenarnya bahwa pandan wangi pun Menghindari pertemuan seorang dengan seorang Ia tidak mau tersudut dalam kesulitan Karena itu ketika Gupolo ditarik oleh Gupito keluar dari dapur Maka ia pun segera menyusulnya pula Pandan wangi Panggil Wrahasta Aku perlu dengan kau sebentar Pandan wangi tertekun sejenak Sepercik keraguan melonjak di hatinya Apakah ia akan tetap tinggal di dapur bersama Wrahasta? Ataukah tidak Kalau ia tetap berada di dapur Maka ia pasti harus menjawab berbagai macam pertanyaan Yang dapat membuatnya pening Aku ingin berbicara dengan kau wangi Berkata Wrahasta kemudian Terasa tengkuk pandan wangi meremang Ia tidak dapat mengerti sendiri Kenapa ia tidak berani menyatakan perasaannya berterus terang Bukan karena pertimbangan-pertimbangan tentang pertahanan tanah perdikan menoreh saja Tetapi karena ia memang tidak akan sampai hati Untuk mengatakannya Ia tidak akan sampai hati melihat Wrahasta menjadi kecewa Dan mungkin menjadi patah hati dan bermata gelap Seandainya kedua anak-anak muda gembala kambing itulah Yang menjadi sasaran Maka hal itu pasti akan menjadi bencana bagi dirinya sendiri Karena pandan wangi telah dapat menjajaki imbangan kekuatan mereka Ketika Wrahasta melangkah mendekatinya Tiba-tiba pandan wangi menengadakan wajahnya Wrahasta, apakah kau dengar ayah memanggil? Wrahasta tertekut Dengarlah baik-baik Pandan wangi memiringkan kepalanya Oh, aku harus segera menghadap Wrahasta menarik nafas dalam-dalam Ketika ia melihat pandan wangi menghambur keluar Tetapi terasa hatinya berdesir Ia sama sekali tidak mendengar suara Kiarkopati Dan seandainya benar Bukan jalan itu yang akan dilalui pandan wangi Gadis itu pasti akan masuk ke dalam lewat pintu masuk Bukan pintu keluar Tiba-tiba Wrahasta menyusul sampai ke pintu Ia masih melihat pandan wangi berputar Kemudian hilang di balik sudut Namun ia mengangguk-anggukkan kepalanya Ketika ia melihat Kupolo dan Kupito Menjadi semakin jauh di halaman belakang Agaknya mereka akan melalui putulan pergi ke sungai kecil Yang mengalir di pinggir padu kuhan ini Namun hatinya menjadi semakin tidak tentram Anak muda itu seakan-akan menjadi semakin rapat bergaul dengan pandan wangi Dan agaknya pandan wangi pun Menerima kehadiran mereka dengan hati terbuka Apalagi agaknya anak yang gemuk itu Mempunyai tanggapan yang lain kepadanya Tidak seperti kakaknya yang agak lebih tenang Sayang Kiarkopati sedang membutuhkan ayah mereka Kalau tidak Keduanya pasti sudah aku usir dengan paksa Aku tidak senang melihat kehadiran mereka di padu kuhan ini Desisurahasta Tetapi untuk sementara Aku tidak dapat berbuat apa-apa Pandan wangi yang kemudian masuk kembali ke dalam rumah itu lewat putulan samping Langsung pergi ke bilik ayahnya Dengan hati-hati ia memasukinya Dan kemudian duduk di atas sebuah dingklik kayu di sudut ruangan Perlahan-lahan ia menarik nafas dalam-dalam Terasa debar jantungnya menjadi semakin cepat Bagaimana aku harus menghindarinya Pertanyaan itu selalu mengganggunya Namun pandan wangi merasa Bahwa pada suatu saat ia harus mengambil suatu sikap Ia tidak akan dapat untuk seterusnya menghindar Dan terus menghindar Karena ia menyadarinya Bahwa bukanlah suatu penyelesaian Pada saatnya ia harus menjawab Ya Ataukah tidak Selama ini Meskipun hanya setitik Agaknya murahasta selalu berpengharapan Sehingga apabila kelak pada saatnya Ia mendengar jawaban yang lain Maka hatinya pasti akan patah Akibatnya akan dapat terungkap dalam berbagai-bagai bentuk Karena itu Pandan wangi menjadi semakin bingung Sekali-sekali dipandanginya Wajah ayahnya yang pucat Kemudian dilemparkannya tatapan matanya Ke sudut bilik Ke atas sebuah ajuk-ajuk lampu minyak Warna yang kehitam-hitaman Membayang di dinding Di sebelah ajuk-ajuk itu Di malam hari Apabila lampu menyala Maka asapnya selalu menyentuh dinding itu Pandan wangi tidak menyadari Berapa lama ia duduk di tempat itu Ia seakan-akan tersadar Ketika ia mendengar desah nafas ayahnya Nah Bagaimana kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menore Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.